Anggota Komisi 2 DPRD NTP Jomhur meminta pihak ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Kat Mandalika mengedepankan dialog dengan warga terkait sengketa lahan yang belum tuntas. Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga meminta pemerintah ITB turun melakukan mediasi dan memfasilitasi dialog antara warga dengan pihak ITDC. Sengketa lahan antara warga dengan pihak ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Kat Mandalika resok belum tuntas. Warga menolak mengosongkan lahan yang akan dijadikan untuk pembangunan sertif motor tipi karena belum budaya. Warga mengaku akan tetap bertahan meski pihak ITDC sempat mengancam akan melakukan pengosongan lahan. ITDC tidak mengusur warga karena mengklaim memiliki hak pengelolaan lahan atau HPL. Sementara warga yang telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut tetap menolak mengosongkan lahan sebelum donasi dibayar. Sementara itu, terhadap perencana pihak ITDC untuk melakukan pengusuran tersebut anggota Komisi 2 dari NTB jamur angkat bicara. Politisi PKB ini meminta pihak ITDC jangan digabak dan harus mengedepankan komunikasi dan dialog dengan warga. Selain itu, pemerintah Provinsi NTB juga diminta turun mediasi warga dengan pihak ITDC sehingga persoalan lahan tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak menghambat pembangunan sertif motor tipi yang tengah dilakukan. Ya tentu harus ada pendekatan dulu. Karena kembali kepada kultur dan karakter. Karakter masyarakat kita di situ nggak bisa seperti itu. Mereka berani mati ya, mempertahankan lainnya. Artinya perlu ada komunikasi ya, dialog ya. Harus intens dan kontinu. Jangan sekali dua kali, nggak bisa. Harus dengan pendekatan yang berbahasa agamanya itu Bagaimana menyentuh mereka, memberikan edukasi kepada mereka, sosialisasi yang bagus. Biar pesannya mereka juga merasa aman. Dedy Sufiandi, Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!